Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. Domino berikutnya di pasar pembalap telah jatuh dengan Ducati memilih Mark Marquez untuk tim pabrikanya dan Jorge Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia. Mampukah Ducati menjaga keharmonisan di pit Banyaya Marquez? Francesco Banyaya telah membalap bersama Jack Miller dan Enea Bastian ini sejak bergabung di kelas premier pada 2019. Keduanya terbukti menjadi pemenang Grand Prix, namun dipasangkan dengan Mark Marquez, yang telah mengalahkan tantangan rekan setimnya seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Paul Espargaro dan Joan Mir, adalah prospek yang berbeda. Dari sudut pandang perkembangan motor, saya sama sekali tidak khawatir. Kata General Manager Ducati Corset, gigi dalinya tentang susunan pemain Banyaya Marquez. Kami memiliki filosofi kami, yang melibatkan mengikuti lebih dari satu pembalap. Yang membuat saya khawatir adalah manajemen olahraganya. Iklim di dalam garasi Ducati sangat bagus dan tujuan kami adalah terus mempertahankannya tahun depan. Apa arti kepergian Martin bagi peluangnya meraih gelar pada tahun 2024? Ini adalah olahraga dan oleh karena itu pertama-tama kita harus olahraga. Kata dalinya ketika ditanya apakah pembelotan Martin ke Aprilia akan mengubah dukungan Ducati terhadap tantangan gelarnya saat ini. Hal yang sama akan terjadi pada Martin mulai sekarang hingga akhir tahun. Dia tidak akan keturangan dukungan kami, baik teknis maupun manusia, dalinya meyakinkan. Namun demikian, hal itu tentu saja tidak akan membantu peluang Martin untuk membuat sejarah sebagai juara pertama era Moto IP satelit, meskipun hanya menempatkan sedikit keraguan di benaknya. Akankah Pramak pergi ke Yamaha yang mengendara IP25? Dengan menerapkan, all-in, pada Marquez di tim pabrikan, Ducati telah kehilangan pebalap resmi saat ini Enea Bastian ini, lima kemenangan Moto IP, dan pemimpin gelar Martin. Masa depan tim Pramak dengan Ducati juga masih belum jelas, dengan kepergian Martin dan usulan pengganti superstar Marquez secara terbuka menolaknya. Mungkinkah kukulan ganda itu mendorong Pramak, satu-satunya tim satelit dengan Desmosidici spesifikasi pabrikan, untuk mempertimbangkan kembali tawaran satelit Yamaha, dalinya mengakui, risikonya nyata, kehilangan Pramak, sesuatu yang akan menjadi, kekecewaan pribadi dan olahraga. Salah satu cara terbaik untuk membantu mempertahankan Pramak adalah dengan mengamankan penggantinya yang berprofil tinggi, bersama Ropie Fermin Aldeguer, dikontrak tetapi belum ada tim yang dikonfirmasi, untuk musim depan. Rekan setim Martin saat ini, Franco Morbidelli, termasuk di antara beberapa pemenang balapan yang masih ada di pasaran, belum lagi mantan juara MotoGP dalam diri Joan Mir. Namun dalam hal hasil tahun 2024, Maverick finales menonjol sebagai satu-satunya pebalap non-Ducati yang memenangkan Grand Prix tahun ini. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa performa saja yang akan menentukan keputusan timnya di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa RSGP berkinerja baik, dan finales disebut-sebut sebagai kapten baru Aprilian setelah Aleish Espargaro pensiun, tetapi tabel poin menunjukkan Pramak memimpin kejuaraan dunia. Podium Dash untuk kursi KTM terakhir Meski belum resmi, rekan setim banyaya saat ini, Enea Bastian ini, tampaknya akan memulai babak baru dalam karirnya dengan beralih ke KTM melalui tim Tech 3. Dengan pabrikan Austria mengumumkan Pedro Acosta akan pindah ke tim pabrikan Red Bull tahun depan, di mana Brad Binder memiliki kontrak berkelanjutan, hanya menyisakan satu kursi RC-16 gratis untuk tahun 2025. Rekan setim Binder saat ini, Jack Miller, tampaknya terbuka terhadap prospek beralih ke Tech 3, yang juga menjalankan sepeda motor spesifikasi pabrik. Namun, seperti rekan setim Acosta saat ini, Augusto Fernandes, tampaknya ia membutuhkan hasil yang luar biasa. Miller terakhir kali naik mimbar Moto E.P. di Jerez 2023, dengan Fernandes menempati posisi keempat terbaik dalam karirnya di putaran Perancis berikutnya. Pasangan ini saat ini hanya berada di urutan ke-16, Miller, dan ke-17, Fernandes, di kejuaraan dunia. Bastian ini telah meraih tiga podium sepanjang tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mark Marquez dikonfirmasi kurang dari seminggu yang lalu sebagai pembalap Ducati di Moto E.P. mulai tahun 2025, menjadi tim pabrikan kedua yang diwakilinya. Saat ini dalam tahun transisi bersama Grecini, di mana ia kembali ke posisi teratas dengan mengendarai Ducati Desmosi D.C.P. 23, pembalap Spanyol itu memiliki karir yang dikaitkan dengan Repsol Honda. Dia bersama pabrikan Jepang tersebut antara tahun 2013 dan 2023, memenangkan enam gelar, yang terakhir pada tahun 2019. Namun, kemitraan tersebut tidak berakhir dengan baik. Antara tahun 2020 dan 2022, Marquez mengalami beberapa masalah fisik. Pada saat yang sama, RC213V kehilangan momentum, menjadi salah satu motor yang paling tidak kompetitif dan paling sulit untuk dikendarai di Badek, yang membuat pembalap Spanyol itu mengambil keputusan drastis untuk tindah ke Grecini tahun ini, untuk memastikan apakah ia masih bisa bersaing. Di atas dengan sepeda yang tepat. Konfirmasinya terlihat jelas, setelah tujuh putaran, ia meraih tiga podium, selalu bersaing memperebutkan posisi tiga besar, dan berada di posisi ketiga kelasemen. Hasil yang meyakinkan Ducati untuk memilih Marquez pada tahun 2025, sehingga memulai fase baru dalam karirnya. Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton! video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi-nya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP, hanya di channel Fans MotoGP. Dadah! selamat menonton!